Kisah Cinta Ken Arok, Ken Dedes dan Tunggul Ametung Ken Arok adalah seorang pemuda biasa yang secara tidak sengaja dipertemukan dengan Ken Dedes yang saat itu adalah istri Tunggul Ametung salah satu penguasa daerah setempat. Pertemuan secara tidak sengaja itu membuat Ken Arok langsung jatuh hati pada kecantikan Ken Dedes. Kemudian Ken Arok menceritakan pertemuan itu kepada Ponirah yang merupakan gurunya. Dalam sebuah perbincangan, Ponirah kemudian menyuruh Ken Arok agar minta dibuatkan keris ke Empu Gandring. Saat itu belum diketahui tujuan pembuatan keris tersebut. Hari demi hari Ken Arok akhirnya berupaya untuk bekerja di Kadipaten dengan bantuan Kebo Ijo yang juga merupakan sahabatnya. Dengan begitu Ken Arok bisa semakin dekat dengan Ken Dedes berkat keberadaan dirinya di lingkungan dalam Kadipaten. Kedekatan mereka semakin erat. Apalagi Ken Dedes mengaku sering ditinggal pergi oleh suaminya Tunggul Ametung. Namun hati Ken Dedes sebenarnya masih setia pada suaminya meski ada orang ketiga yakni Ken Arok. Obsesi Ken Arok untuk memiliki Ken Dedes tidak mungkin terwujud jika ia tidak menyingkirkan Tunggul Ametung. Oleh karena itu ia kemudian mendatangi Empu Gandring dan menagi kerisnya. Namun sesampainya di sana keris yang dipesan belum selesai. Ken Arok yang sudah kecewa kemudian membunuh Empu Gandring. Tidak sampai di situ saja. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan sahabatnya sendiri Kebo Ijo. Dengan meninggalnya Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan menjadi adi pati yang baru. Belakangan Ken Arok nampaknya tergoda dengan persona wanita lain yakni Ken Umang. Meski Ken Dedes mengetahui perbuatan suaminya, ia tetap memaafkannya. Sementara Anusapati yang sudah beranjak dewasa adalah anak dari Tunggul Ametung yang lama-kelamaan mengetahui siapa sesungguhnya pembunuh ayahnya. Hingga pada suatu ketika dendam Anusapati dilampiaskan kepada Ken Arok dengan menusukan keris ke perut Ken Arok ketika sedang bercengkrama dengan kedua wanita yang dicintainya yakni Ken Dedes dan Ken Umang. Ken Arok tewas di pangkuan Ken Dedes. Ken Dedes pun bimbang harus bagaimana ketika mengetahui bahwa Ken Arok lah yang membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok ketika mengetahui bahwa 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 Ken